Kepala KKP kelas 3 Jambi Dr. Lintong mengatakan sampai saat ini belum ada terpantau penumpang dengan suhu yang mencapai 38 derajat. Jika ditemukan penumpang dengan suhu tersebut maka akan disisihkan untuk dilakukan observasi lebih lanjut. Yang menambahkan jika dari hasil observasi dicurigai maka akan dibawa ke rumah sakit rujukan untuk penanganan lebih lanjut. Kita memantau suhu dari para penumpang dari berbagai maskapai. Jadi nanti kalau kita pantau di atas 38 derajat nanti kita sisihkan atau kita observasi lebih lanjut. Baru nanti kalau dicurigai apa baru kita lanjut ke rumah sakit rujukan. Dr. Lintong menegaskan pemeriksaan ini akan terus dilakukan oleh KKP kelas 3 Jambi bersama pihak bandara. Sampai nantinya ada instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk selesai melakukan pemeriksaan.